Salah satu kebutuhan yang paling banyak diharapkan oleh seorang dosen atau guru seperti saya adalah mencari file-file simulasi mengenai sesuatu hal Yang biasa saya lakukan adalah saya membuka browser kemudian saya membuka alamat youtube.com kemudian di sana pada kursornya saya tulis dengan kata kunci simulasi jadi misalnya saya tulis simulasi gerhana matahari maka akan keluar sejumlah file-file simulasi gerhana matahari kalau coba kita klik, ini contoh simulasi gerhana matahari di bukit tinggi kita bisa melihat dan ini membantu siswa atau guru dalam mengilustrasikan apa yang terjadi pada sebuah gerhana contoh simulasi lain adalah misalnya simulasi mengenai pencernaan untuk matahari pelajaran biologi misalnya di sini ada contoh mengenai pencernaan otomatis diterjemahkan dalam bahasa inggris Digestion begins in the oral cavity with both mechanical and chemical breakdown of food Chewing motion breaks down food particles and mixes food with saliva secreted from salivary glands There are three salivary glands that contribute secretions to saliva The parotid glands contribute a serous fluid rich in amylase Amylase is a digestive enzyme that begins carbohydrate digestion The submandibular glands secrete a primarily serous fluid that also contains some mucus Mucus secreted from the sublingual glands helps bind food together and acts as a lubricant during swallowing As food is swallowed it enters the esophagus and is moved downward by a wave I don't order the 熱熱 Essa the 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 selamat menikmati